Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Senin 18 Desember 2023. IHSG hari ini turun tipis ya, 0,99% ke level 7.119. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham di sektor perbankan, lalu ada sektor healthcare, dan juga sektor batubara. Oke guys, langsung saja kita akan lihat ya, untuk saham pertama yang akan kita analisa adalah Bank Mandiri, dengan kode saham BMRI. Dimana BMRI hari ini ada kenaikan tipis 0,42% ya, ke level 5.925, dengan adanya normal accumulation, atau akumulasinya disini masih terlihat normal aja. Dari ZP, 409.700 lot, lalu ada YU, AK, LS, dan juga CP, itu untuk broker asingnya. Lalu ada broker retail juga disini terlihat ya, mulai akumulasi kembali ada XC, atau ajaib sekuritas. Lalu untuk topsellernya ada RX guys ya, tapi RX distribusinya sih lebih rendah daripada akumulasi yang dilakukan oleh ZP. Kalau misalkan kita pantau ya, dari sisi stokastik RSI, memang belum ada tanda-tanda overbought. Jadi, saya rasa Bank Mandiri ini masih ada potensi untuk lanjut naik. Dan saya rasa ya, meskipun dia sempat turun kemarin, nah teman-teman jangan khawatir, terutama untuk teman-teman yang mungkin baru belajar investasi, baru belajar trading gitu ya. Kalau misalkan teman-teman memang sibuk dengan pekerjaannya, saham BK Perbankan atau saham Bank Besar ini bisa teman-teman jadikan sebagai media belajar, atau memang untuk investasi jangka panjang gitu guys ya. Karena ya teman-teman tinggal beli aja, lalu hold beberapa tahun, dan pastinya harganya akan naik terus, karena labanya pun naik terus. Dan teman-teman nanti lihat pas akan pembagian dividen ya, sebelum pembagian dividen itu biasanya di pertengahan tahun, biasanya harganya sudah melonjak naik. Dan investasi teman-teman pastinya sudah profit banyak gitu guys ya. Jadi, untuk big banks ini saya rasa multifungsi juga ya. Teman-teman kalau misalkan sibuk dengan pekerjaan, bisa untuk long investing, bisa untuk dividen investing, bisa juga untuk belajar swing. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas saham BBRI, atau bank BRI, di mana bank BRI ini masih dalam fase bulisnya, setelah ketika IHSG-nya turun, saham-saham bank juga ikut turun, sampai di area law 4830, bank BRI ini bisa rebound kembali ya, meskipun di sini terlihat ada beberapa koreksi ya, ada higher law di sini, tapi tidak tembus di bawah MA20-nya guys ya, memantul di setiap dia tembus di bawah MA20, langsung naik lagi ya, seperti itu. Jadi, per hari ini untuk bank BRI, ada sedikit penurunan, 0,90% ya, tapi kalau misalkan kita perhatikan, dari broker sum-nya, ternyata ada akumulasi guys, dari YU, ZP, BK, YP, CP, KK, dan broker retailnya ada XC di sini guys ya, sedangkan yang distribusi ya, distribusinya tidak terlalu besar, ada AK, RX, KZ, LG, dan juga GW. Nah, kita perhatikan ya, dari stokastik RSI juga belum ada upper box juga, jadi belum ada jenuh beli nih guys ya, di saham BBRI. Jadi, kemungkinan bank BRI ini masih bisa melanjutkan fase bulisnya, atau dia masih bisa lanjut uptrend. Ya, meskipun memang akan ada beberapa hari koreksi ke depannya. Itu wajar. Jadi, sangat wajar teman-teman yang udah beli di sekitar Rp5.000an, atau bahkan di bawah Rp5.000an, masih bisa untuk hold saham bank BRI, sampai nanti pengumuman dividen intrim, lalu ada dividen final guys ya. Kita lanjut ya, ke sektor healthcare, di mana kasus COVID-19 ini, ternyata di Indonesia mulai merebak lagi. Ya, kalau misalkan yang saya rasakan sih, ya, cuaca di beberapa waktu belakangan ini memang cukup ekstrim gitu guys ya, terutama dari angin yang cukup dingin gitu guys ya, di mana di daerah yang panas pun ya, anginnya jadi agak dingin gitu guys. Makanya, ini saya rasa ya faktor cuaca juga sebenarnya gitu guys ya. Tapi mungkin ada beberapa yang sudah periksa, dan mungkin memang di diagnosis terkena COVID-19 varian baru, mungkin seperti itu guys ya. Makanya kita lihat ya, hari ini beberapa saham healthcare ini mengalami kenaikan ya, ada yang auto reject atas juga di sini gitu guys ya. Tidak semua saham healthcare mengalami kenaikan ya, hanya beberapa saja sebenarnya ya, yang dia naik sangat tinggi ya, bahkan kita lihat kimia pharma hari ini, arahnya 24,63 persenan gitu guys ya, ke level 1265. Nah, setelah kemarin sempat naik, lalu ketika berita mengenai COVID-nya mulai meredak lagi, lalu mulai naik lagi, karena mungkin banyak yang sakit gitu guys ya. Makanya sektor healthcare ini kembali digoreng gitu guys ya. Kenapa saya bilang kembali digoreng? Karena kalau misalkan memang ada COVID-19 jilid kesekian, pastinya banyak ya saham di sektor healthcare, termasuk saham-saham lain ya, seperti kalbe farma, sido, yang hari ini tidak naik signifikan, pastinya semua saham sektor healthcare akan naik gitu guys ya. Tapi yang saya lihat memang hanya beberapa saja yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi ya ini hanya rotasi aja, ya rotasi dalam goreng-menggoreng saham gitu guys ya, demand-nya ada gitu. Kita lihat ya untuk kimia farma hari ini naiknya tinggi ya, arah 24,63 persen ya, 25 persen. Akumulasinya sih normal aja ya, di sini dari NI, YP, MG, BQ, lalu ada ZP juga, ada OD juga guys ya. Volume akumulasinya tinggi di sini, lalu yang diseribusi ada CC, SQ, KK, dan juga DR. Stokasiknya belum ada overbook juga, jadi kemungkinan masih bisa lanjut untuk naik gitu guys ya, untuk saham kimia farma. Karena kalau misalkan di pasar modal, kita itu mengenal adanya rotasi sektoral, di mana saham-saham yang sudah naik tinggi, ya kalau misalkan memang sudah dia sulit untuk naik gitu guys ya, seperti kejadian hari ini ada WIM itu katanya ARB gitu guys ya, tadi sih saya dapat kabar ya dari teman. WIM ARB katanya ya, ya itu karena sudah tidak ada demand untuk naik lagi, makanya sahamnya ya di take profit gitu. Makanya teman-teman kalau misalkan sahamnya itu sudah kesulitan untuk naik, ya lebih baik di take profit. Kalau misalkan memang niatnya tidak untuk dividend investing, tidak untuk investasi jangka panjang gitu misalnya. Untuk kimia farma ya, teman-teman yang melakukan trend following ini masih ada kesempatan sebenarnya, tapi tetap waspada dengan saham-saham yang tidak bagi dividend. Karena kalau misalkan nyangkut, teman-teman harus terpaksa melakukan cut loss ya, kalau misalkan tidak mau nyangkut seperti itu guys ya. Untuk kimia farma menarik sebenarnya ya, kalau misalkan memang masih ada power untuk naik lagi, masih digoreng terus-menerus, masih bisa naik, teman-teman bisa melakukan trend following. Kita lanjut ya ke saham selanjutnya, ada Papros TBK, hari ini Papros juga naik lumayan cukup tinggi ya, 15,52 persen, ke level 670. Sama polanya, kemarin sempat naik, lalu turun lagi, turunnya juga lumayan cukup dalam gitu ya. Kemarin kembali lagi ke harga 550-an, lalu hari ini mulai ada kenaikan kembali ya, dengan volume yang lumayan cukup besar nih. Yang akumulasi ada YPCC, CPXL, XC. Nah ini kita lihat retail ternyata mulai masuk ya di PH atau di Papros TBK. Kemungkinan ya, karena ketinggalan di kimia farma, jadi masuknya ke saham yang masih bisa dimasukin gitu. Sementara untuk topsellernya ada XA, lalu HD juga. Untuk PH, ini dia ada oversold sebenarnya ya, jadi potensi untuk naik ke level yang lebih ini masih terbuka lebar. ya di PH. Kalau misalkan memang masih menarik gitu ya, di mata bandar gitu. Oke guys, jadi untuk PH ya menarik, karena belum ada overbook juga, dia oversold dan masih ada potensi untuk naik ting. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada IRA. IRA hari ini juga naik ya, arah 24,55% ya, ke level 685 per lembar sahamnya. Kita lihat hari ini akumulasinya, sebenarnya volumenya cukup tinggi ya, tapi secara broxum, di sini akumulasinya katanya kecil ya. Top buyer-nya ada KK, 33,500 lot, lalu NI, LG, XL, PD, XA, AG, dan juga XC. Nah ternyata, IRA ini mulai dibeli juga oleh retail, XL dan juga XC. Sedangkan topsellernya ada YP, CC, CP, MG, SQ, KI, UDR, dan lain-lain. Menarik ya untuk IRA juga memang dia sudah oversold ya, ketika kemarin turun. Jadi saham-saham di sektor healthcare ya, kemarin ketika awal pemberitaan COVID-19 merebak lagi di Malaysia dan juga Singapura, ini memang banyak yang naik ya seperti ini. Seperti IRA ya, teman-teman perhatikan, PH juga sama, lalu Kimia Pharma juga sama naik gitu guys ya. Nah tapi ketika ada koreksi, ini banyak yang ketakutan sebenarnya. Karena kenapa? Karena naiknya saham-saham healthcare seperti ini, ya bukan karena fundamental. Ada beberapa yang fundamentalnya bagus, harganya masih murah, ya tapi meskipun valuasinya ya terbilang cukup mahal ya, tidak murah lagi, tapi ya minimal fundamentalnya bagus lah, pendapatannya bagus. Nah bisa naik lagi, ya harus ada kasus COVID seperti ini, baru sahamnya digoreng lagi, baru sahamnya naik lagi. Nah itu yang menjadi ketakutan banyak trader gitu guys ya, untuk saham di sektor healthcare. Ketika COVID-nya nanti sudah reda, ya sudah tidak ada lagi, tentunya saham healthcare ini, dia cenderung sideways guys, seperti ini ya, dia cenderung sideways, seperti ini ya, pergerakannya naik turun-naik turun, tapi tidak signifikan gitu. Makanya kurang menarik sebenarnya, kalau misalkan tidak ada isu kesehatan ya, seperti COVID-19 ini. Semoga dipahami nih ya, untuk teman-teman yang mau trading di sektor healthcare. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada Adaro Energy, ya kita move ke saham sektor batubara. Untuk Adaro Energy, ini sudah ada berita ya, mengenai dividend in trim, untuk saham Adaro Energy, akan bagi dividend in trim, sekitar 200 rupiah per lembar saham. Ada juga yang bilang bahwa, kursusnya nanti ditentukan saat recording date gitu guys ya, tapi sekitar 193 sampai 200 rupiah per lembar saham. Which is good ya, teman-teman yang masih keep saham Adaro, yang masih hold saham Adaro ini bisa teman-teman lakukan untuk dividend investing gitu, karena masih rutin bagi dividend 2x setahun. Jadi lumayan guys ya, setahun dapat 2x dividend, in trim dan juga final, dan harga sahamnya berpotensi akan naik lagi ketika permintaan batubara nanti juga mulai naik. Ya meskipun hari ini harga saham Adaro ternyata turun ya, 0,40% dengan adanya distribusi dari LG. LG, PD, CC, DH, OD ya, disini distribusi, sedangkan top buyer ada BK, YP, XC, AK, AI ya. Nah jadi teman-teman, kalau misalkan ingin mendapatkan dividend ya, dan tidak pengen kena dividend rate-nya, ya sebisa mungkin belinya pas harganya turun, dan jauh-jauh hari sebelum pembagian dividendnya. Oke guys, kita lanjut ya ke saham selanjutnya. Untuk saham PTBA ya, PTBA hari ini sebenarnya ada kenaikan ya, meskipun tipis 0,87%, tapi kita lihat broxumnya memang ada big distribution. Masih ada distribusi besar ya, dari HP, RX, ZP, dan juga AK. Sedangkan top buyer-nya ada CC, BK, dan juga OD ya. PDXL, XC disini menjadi buyer juga ya, di saham PTBA ternyata mulai ada yang averaging down ya. Which is good sebenarnya ya, teman-teman sudah mulai averaging down di sekitar 2.300an, karena disini ya sudah di bawah support terdekatnya gitu guys ya, yaitu di sekitar 2.330an. Jadi di closing hari ini, kemarin sempat turun ke 2.300, dan teman-teman per hari ini pun masih ada yang melakukan averaging down. Jadi saya rasa bagus gitu guys ya untuk PTBA. Jadi kemungkinan yang melakukan averaging down di saham PTBA ini ya untuk dividend investing, untuk investasi jangka panjang, dan berharap pembagian dividend di tahun depan. Kita lanjut ya, ke saham selanjutnya ada UNTR. Untuk UNTR ya, hari ini naik 2,47%, ke level 21.800, kita lihat ada big akumulasi dari BB, AK, BK, dan juga ZP. Lalu XC juga masuk, PD juga masuk ya, ini retail sudah mulai cari-cari posisi nih guys ya, setelah kemarin turun ke 20.900an. Tapi kita melihat bahwa asingnya, di sini masih jualan lumayan cukup banyak guys ya, ada RX, YU, KK, YP, AG, X, A, L, G ini masih jualan. Jadi kemungkinan ya UNTR ini dia akan sideways dulu, di sekitar 22.000 sampai 21.000an gitu guys ya, sebelum dia bisa lanjut naik. Kenaikannya mungkin akan di-faktori oleh beberapa aspek ya, seperti mungkin adanya corporate action, atau mungkin pembagian dividen nanti. Oke guys, jadi cukup sekian ya guys-nya video kali ini. Sorry guys-nya saya batuk karena kurang enak tenggorokan. Oke guys, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.